Pemirsa, pernahkah anda suatu saat berpikir, mengapa saat kita menangis, air mata yang mengalir di pipi dan masuk ke dalam mulut terasa asin? Kenapa rasanya tidak manis ya? Bukankah sehari-hari kita mengkonsumsi gula juga? Ya, ternyata air mata terasa asin karena kandungannya meliputi leucinin kefalin, adrenocortikotropic, dan prolaktin, serta beberapa elektrolit, protein pengikat lemak, dan imunoglobulin A, yang keseluruhannya menghasilkan rasa asin. Dari kandungan inilah, air mata berfungsi untuk menjaga kelembapan mata agar mata tetap stabil. Tanpa air mata, bola mata pasti akan terasa kering dan sensitif akan cahaya. Pada dasarnya, lapisan luar mata terdiri dari lemak yang mudah rusak. Air mata ini berfungsi untuk melindungi lapisan lemak ini agar tidak rusak. Jadi pemirsa, sekarang sudah tahu kan alasan mengapa air mata terasa asin? Terima kasih.